welcome back my youtube friends thank you for stopping by to my youtube channel di video kali ini aku balik lagi ke segmen something special buat kalian yang belum tau something special itu apa something special itu merupakan review-review dari produk something yang udah pernah aku coba nah sebelum kita masuk ke videonya pastiin kalian udah subscribe ke channel aku dan nyalain notifikasi belnya supaya kalian gak ketinggalin any of my videos and now let's move on to the videos disclaimer produk yang cocok di aku belum tentu cocok di kalian begitu juga sebaliknya produk yang gak cocok di aku belum tentu gak cocok di kalian video ini gak mengandung endorsement dan ini honest review aku di something special hari ini aku bakal ngebahas tentang peeling solutionnya dari something yang terbaru yaitu AH7%, BHA1%, PHA3% weekly peeling solution di video sebelumnya aku udah pernah ngebahas tentang peeling solutionnya si something yang warnanya merah itu yang ini nah sekarang something itu mengeluarkan produk terbaru nah bedanya apa sih si yang lama dan yang terbaru nah yang pertama perbedaan dari peeling solutionnya itu adalah yang pertama produk yang pertama dikeluarin oleh something itu dia tuh AHA nya 3% sementara ini yang terbaru ini itu dia 7% untuk ingredientsnya sendiri peeling solution yang terbaru dari something ini ingredientsnya itu ada untuk AHA nya disini terdapat 7% glycolic acid yang fungsinya untuk mengangkat sel kulit mati menyamarkan kerutan halus mengurangi bekas jerawat dan membersihkan kotoran pada wajah untuk BHA nya ada 1% salicylic acid yang fungsinya itu meratakan tekstur kulit mengurangi komedo mengontrol produksi minyak dan membersihkan pori-pori untuk PHA nya disini 3% laktobionic acid fungsi dari PHA ini itu mencerahkan kulit menyamarkan oda hitam menenangkan kulit dan menjaga kulit tetap kenyal selain itu terdapat mudwort atau artemisia vulgaris yang fungsinya untuk memperkuat skin barrier mencerahkan kulit mengurangi jerawat dan mengurangi rasa gatal pada kulit kering terdapat juga kalendula yang fungsinya untuk meredakan iritasi ringan melebapkan kulit mengurangi jerawat dan melindungi kulit dari sinar UV nah untuk warnanya sendiri produk yang sudah dikeluarkan terlebih dahulu itu warnanya dia warna merah wine sementara untuk warna produk terbarunya itu dia biru lebih ke transparan gitu biru transparan dan untuk packagingnya sendiri untuk yang terbaru ini sebenarnya tuh sama kayak yang lama tapi dia tuh di bagian pinggir-pinggirnya itu ada warna birunya gitu nah untuk teksturnya sendiri peeling solution yang terbaru ini dia lebih kental dibandingin yang sebelumnya nah untuk harga dari produk ini itu sekitar 115 ribuan kalian bisa beli di e-commerce kesayangan kalian nah untuk pemakaian dari peeling solution itu gak boleh lebih dari 10 menit dan aku saranin kalian kalau misalnya mau pakai suatu produk itu dibaca dulu instruksinya kalau misalnya dia mintanya 10 menit ya dipakainya 10 menit aja jangan lebih kalau misalnya lebih takutnya itu malah bikin kulit kalian iritasi atau gimana gitu kan ya nah produk ini itu juga gak boleh dipakai lebih dari 2 kali seminggu nah untuk di aku sendiri produk ini cocok di aku soalnya dia gak menimbulkan rasa yang celekit banget gitu mungkin ada sedikit celekit-celekit gitu di kulit tapi gak yang sakit banget dan aku ngerasanya itu juga masih nyaman gitu celekitnya gak yang bener-bener celekit-celekit gitu dan setelah pemakaian produk ini itu muka aku kelihatan lebih cerah dari sebelumnya nah untuk kalian yang belum pernah nyoba peeling solution sama sekali aku saranin kalian pakai peeling solution yang keluaran sebelumnya yang warnanya merah karena itu dosisnya itu dia lebih rendah dibandingin yang terbaru ini dan kalau kalian misalnya baru pertama kali banget pakai itu aku saranin kalian buat pakai seminggu sekali aja dulu jadi itu aja review dari aku tentang peeling solutionnya something yang terbaru yaitu yang AHA 7%, BHA 1% dan PHA 3% kalau misalnya kalian suka sama video ini please like video ini dan misalnya kalian ada request sesuatu yang harus aku buat kalian bisa komen di comment box down below dan juga jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis and I'll see you on my next video BYE BYE Terima kasih.